Rektor Universitas Maliku Saleh atau UNIMAL, Profesor Dr. Insinyur Herman Fitra baru-baru ini menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Profesor Herman memiliki suara yang sangat merdu saat bernyanyi. Video bernyanyinya bahkan viral ketika membawakan lagu romantis dari Indonesia Timur yang berjudul Janji Putih. Video yang berdurasi satu menit itu diposting oleh akun TikTok atlisa sinamo pada Rabu 24 November 2021. Hingga Sabtu Siang, video itu sudah ditonton lebih dari 1,8 juta kali. Beragam pujian pun menghiasi kolom komentar dalam video itu. Warganet mengaku kagum dengan suara merdu yang dimiliki oleh Profesor Herman. Dikutip dari serambinyus.com, Profesor Herman terlihat bernyanyi untuk sang istri tercinta. Pengambilan gambar diawali dari ruang kerjanya di rumah. Herman kemudian berjalan ke dapur menemani istrinya yang sedang memasak. Dari dapur sambil merangkul bahu sang istri, keduanya berjalan ke ruang makan untuk makan bersama. Untuk diketahui, lagu Janji Putih yang dinyanyikan oleh Rektor Unimal adalah lagu yang menceritakan tentang cinta dan kesetiaan. Lagu yang berasal dari Ambon itu dirilis tahun 2015 lalu dan dinyanyikan oleh Dodi Latuharhari. Pada 2020, lagu ini kembali dipopulerkan oleh Putri Pasanea dan kemudian viral di media sosial TikTok. Untuk diketahui, Profesor Herman merupakan akademisi yang berasal dari Lok Sumawe, Aceh Utara. Ia merupakan seorang dosen di jurusan teknik sipil Universitas Malikus Saleh. Kemudian, ia juga dipercaya menjadi dekan Fakultas Teknik Unimal. Hingga akhirnya, Profesor Herman terpilih menjadi Rektor Unimal sejak 13 Desember 2021. Kini, video bernyanyi Profesor Herman sudah dibagikan lebih dari 6.000 kali. Sang pemilik akun, Atlisa Sinamo, mengaku tak menyangka video yang ia posting itu akan mendapat sambutan luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Hot Topic kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.